Halo Kita mau kasih saran nih Sama temen-temen yang mau nikah Terus bingung, aku pengen nikah murah Tapi gimana caranya, aku gak tau Apa yang harus aku lakukan, aku harus gimana Kita mau kasih saran kalian Ini rahasia Rahasia Ini rahasia, ini kan kita Baik ya, jadi kita share ke kalian Oke, tapi Dari mungkin ada sekitar 10 poin ini Sebenarnya masih bisa temen-temen tambahin sendiri Masih bisa dikembangkan Jadi menurut kami ini 10 poin Utama sih Yang harus temen-temen ketahui Untuk mempersiapkan nikah Dengan biaya yang efektif Yang pertama Temen-temen harus kalkulasi budget yang temen-temen punya Disepakati dulu Mau keseluruhan biaya itu Siapa yang nanggung, berapa persen Terus Sumber dananya dari mana Nah itu harus bener-bener dipikirin dulu Jangan Yaudah lah Asal jalan dulu Terus Nanti tau-tau Ketemu angka kalkulasi akhirnya Jebret segini Dan temen-temen kaget Dan gak tau harus nyari sumber dana finansial Dari mana lagi Banyak pilihan Apalagi di daerah sekarang ya Ada yang maunya nikah dengan Bia-bia mereka sendiri Nah itu Alter ego masing-masing Ada yang pengen Biayanya itu dikolek Dikumpulin dari orang tua Dari temen-temen Dari dua belah pihak Itu mending Di awal Di omongin dulu nih Biar di kemudian hari Gak ada Gak ada Gak enak Gak enakan Atau cek cok Atau cek cok Karena Riskan banget ya Apalagi soal finansial Di awal Kita juga Udah putuskan Kita mau nikah Dengan budget Dengan budget Berapa Maksimal berapa Kalau minimalnya sih Seminimal mungkin ya Terus Ini masih di poin satu Sebenernya Ada satu Satu rahasia yang penting Cari sponsor Supaya nyaman Cari sponsor Banyak-banyaknya Jadi menurut kami Relasi itu adalah Satu bentuk Rezeki yang Yang tidak Berbentuk fisik ya Rezeki dalam bentuk lain Iya Rezeki dalam bentuk lain Terus Nomor 2 Yang kedua Cari tanggal yang paling tepat Tanggal yang paling tepat itu Pengalaman kita kemarin Karena keluarga kita tersebar Dari Indonesia Barangah Kita memutuskan Untuk menikah di Jogja Karena menurut kami Itu adalah titik Temu yang paling pas Balik lagi ke tadi Cari tanggal Salah satu yang jadi Pertimbangan kita Adalah Survei tiket pesawat Yang paling murah Itu di bulan apa Terus Ini Cari tanggal yang Memungkinkan bahan-bahan itu Lagi murah Kayaknya lucu banget ya Tapi Secara Secara gak sadar Ada benernya juga Kenapa? Karena Salah satunya nih nih Kalau dikasih contoh Nikah di bulan Desember Asik sih Momennya asik banget Dekat tahun baru Mungkin ada yang teman-teman Dekat Natal Tapi Tanpa disadari juga Kalau teman-teman Survei ke lapangan Kalau mungkin yang Yang udah bisnis ya Pasti ada yang ngerasain Harga bahan baku itu Biasanya Desember Ada kenaikan Sedikit pasti kerasa deh Terus harga cetak-cetak itu Harga cetak-cetak juga naik Harga pesawat naik Jadi kalau Biasanya harga pokok naik Sembako naik Itu Semua ini ikut Jadi Kita memilih November Kenapa sih November? November itu baru mau angkatan naik Jadi Skill menebak Memprediksi Skill memprediksi Harga itu juga Diperlukan disini Ya tergantung Teman-teman sih Nikah di mana juga Pasti juga beda-beda Kalau di Jawa tuh Yang paling sepi tuh Pas suruh ya mas? Ya pas Bulan suruh Nah itu asik juga tuh Pasti semua vendor-vendor Nikah itu lagi Berpuasa Mungkin itu momen yang tepat Bagi teman-teman yang tidak Mempermasalahkan Tentang hal itu Ya itu balik ke Personal masing-masing sih Ke percayaan masing-masing Dan jangan lupa ya Ketika nyari tanggal ini Teman-teman punya Beberapa opsi dulu Setelah itu baru di Komunikasikan ke pihak keluarga Kalau duduk bareng sih Biasanya gak ketemu-temu ya Kalau duduk bareng Kebanyakan orang Biasanya gak ketemu-temu tanggalnya Jadi Mendingan Punya tiga opsi Tanggal Terus sampaikan Baru diomongin Waktu kita milih tanggal Sebenernya juga Kita berdua yang milih Kita datang ke venue-nya Kita nyari tanggal yang kosong Kita buka aplikasi Traveloka Ketiga Cari venue yang paling Tepat dan Murah Sesuai dengan budget teman-teman Sesuai dengan budget teman-teman Kalau kita sih Menyarankan Di resto Kenapa? Karena jauh lebih terjangkau ya? Daripada di hotel Dari hasil survei kita lebih terjangkau di resto Kalau menurut kita Saran kita Kalau mau nikah Murah ke Jogja Jadi Angka-angka yang hampir Tidak terbayang untuk orang menikah Bisa mereka jawab Asal gak gengsi sih ya Iya Asal gak gengsi Orang Indonesia Aduh suka gengsi Kenapa sih di resto? Karena Mereka Biasanya udah punya Semuanya punya Alat catering Alat cateringnya Terus Tempatnya juga Memang disetting Untuk orang banyak Dan Makanannya juga Gak diragukan Iya Makanannya juga Gak diragukan Kalau di resto sih Menurut kita Kalau di resto Biasanya mereka udah Nyediain paket Otomatis Vendor catering Kita udah tereliminasi Vendor dekor Udah tereliminasi Karena mereka gak nyediain Vendor untuk Sound system Udah tereliminasi Apa lagi ya? Musik Mereka juga udah nyediain Jadi Empat vendor nih Yang bisa mereka handle Daripada Kita harus mencari Satu-satu Nomor Nomor empat Nah ini biasanya Proses yang paling drama nih Yang paling drama Gak setiap pasangan Yang mau nikah Pelajari dulu Diskusikan Lalu putuskan konsep Nikah temen-temen Ya yang sesuai dengan Kepengenan temen-temen lah Mungkin ya wedding dreamnya Temen-temen kayak apa Kalau udah didiskusikan Berdua Presentasikan dengan baik Dengan tutur yang lembut Dengan bahasa yang rapi Ke keluarga besar Enggak keluarga besar Eh ya Orang tua sih Yang penting orang tua ya Karena keluarga besar tuh Kadang tuh kayak Suka ribet sendiri gitu Oh iya Nah nikah kita yang ribet mereka Iya Kenapa sih kita bisa Murah banget Salah satunya adalah Mengeliminasi prosesi Adet Ya prosesi adet Yang menurut kita Itu Ya bukannya gak penting sih Tapi Menghemat waktu ya Menghemat waktu Terus Kurang efisien ya Ya itu balik ke Pendirian masing-masing sih Tapi ada beberapa hal yang Makan waktu Makan budget Intinya itulah Dan gak sesuai sama Konsep kita juga kan Iya Gak sesuai Kita nikahnya Pengennya konsepnya Modern Simple Cepat selesai gitu Iya Gak capek lah Itu Dan yang ngurusin Orangnya gak banyak Intinya sih Kalau dari kita Temen-temen kepercayaannya apa Rukunnya dijalankan Ya setelah itu udah Yang lain itu Cuma tambahan Pemanis lah Pemanis di acara Yang penting rukunnya apa Tidak melanggar Norma dan aturan Di lingkungan kita Yaudah Selanjutnya yang kelima adalah Baju nikah Nah Baju nikah ini ada beberapa tips sih Karena profesi kita Berhubungan dengan warna Jadi Hampir semua Warna di pernikahan kita Itu kita sesuaikan Ada temanya Ada temanya Pemilihan warna itu juga ada alasannya Iya Itu berhubungan sama konsep sih Jadi kan dari awal itu kita udah Nyiapin konsepnya Pengen kayak gimana Dari souvenir Terus baju Sampai tamu Tamu Terus penjaga Apa souvenir Penjaga meji tamu itu juga Pelaminan Warna yang kita Putusan kita pilih adalah Krem ya Warna krem Jadi ya warna krem itu kayak banget ya Ya krem Seperti ini Di nikahan kita Ada tips Dari kita Sebenernya Ini menurut kami sih Ketika teman-teman Merancang baju nikah Merancang atau menggulih baju nikah Kalau memang mau sama-sama krem nih Cowok cewek mau sama-sama krem Usahain Kalau ceweknya Pakainya dari ujung kepala Sampai ujung kaki Udah krem Cowoknya Kalau bisa Jangan mendominasi warna kremnya Naik satu level lah ya Abis gak apa-apa krem Tapi krem yang tua dikit gitu Atau yang muda dikit Kalau enggak Dikombin sama warna lain Warna netral Mungkin Warna kremnya Masuk ke cowoknya Cuma Jadi fast doang Dari konklusi kami Ketika itu disandingkan Itu akan Lebih Enak dilihat Kalau sama-sama Warnanya Nge-block krem Yang cewek Dari ujung kaki Sampai kepala krem Yang cowok juga Kayak gitu Nanti kayak Kesannya Mati ya Mati gitu Gak ada Dinamisnya gitu Dan satu lagi Ini biasanya Pertentangan Banyak pria ya Ketika Mensetujui Warna Baju nikah Sebenernya Kita sih oke-oke aja Mau mengiakan Yang cewek Untuk pakai Warna kesukaan mereka Wah aku Wading dreamku Aku pakai Warna pink Terus Yang cowok Dia pakai ujung kaki Sampai ujung kepala Harus pakai pink gitu Dari pacinya pink Kan gak asik juga Banyak sih referensi Yang bisa kita cari Di Pinterest Banyak banget Salah-salah kita juga Banyak terinspirasi Di Pinterest Kita nyari di Pinterest Dan satu lagi ya Gak harus beli Gak harus bikin Bisa sewa Kalau beli juga Gak harus mahal-mahal banget Intinya gitu Peritilan-peritilan nikah Tuh gak harus mahal Aku nikah Pakai kemeja Harganya Gak lebih dari 100 ribu Eh 100 setia Gak lebih dari 200 Gak lebih dari 200 150an Dasinya juga Cuma 25 ya Dasinya cuma 25 ribu Menurutku juga Ya udah Udah pas Gak harus pakai Dasi yang harga 5 juta Berklimang Hemas Kliter Hemas Berklimang Berklimang Berklimang